Setiap aktivitas yang kita lakukan secara berulang dan hal tersebut kita senangi Tentunya akan mempengaruhi karakter kita Mendaki gunung saat ini sudah menjadi kegiatan yang dilakukan hampir semua kalangan Mendaki gunung sejatinya sebuah perjuangan untuk bisa mencapai puncak Aktivitas dan hobi seperti ini tentunya juga akan mempengaruhi karakter lainnya dalam kehidupan seseorang Lantas sekarang bagaimana dengan karakter seorang pria pendaki gunung dalam percintaannya Sahabat Alam, kembali lagi bersama saya Rudy Agusman di GAP Channel Sahabat Alam, saya akan memperkenalkan karakteristik seorang pria pendaki gunung dalam dunia percintaan Seperti sahabat Alam ketahui, setiap aktivitas yang kita lakukan secara berulang-ulang dan bahkan kegiatan itu sangat kita senangi Tentunya akan mempengaruhi karakter kita sendiri Seperti contoh kegiatan mendaki gunung ini sudah menjadi kegiatan yang dilakukan hampir semua kalangan Sementara mendaki gunung sejatinya membutuhkan perjuangan untuk bisa mencapai sebuah puncak Aktivitas dan hobi mendaki gunung tentunya juga akan mempengaruhi karakter seorang pria dalam kehidupannya Nah sekarang bagaimana dengan karakter seorang pria pendaki gunung dalam kehidupan percintaannya Ini mungkin sebuah prediksi dari saya Dan tentunya tidak semua pria pendaki gunung Persis sama saya akan tunjukkan karakter pertama dari seorang pria pendaki gunung dalam dunia percintaannya Salah satu karakter dari seorang pria pendaki gunung menikmati setiap langkah dan tahapan perjalanan Sahabat alam khususnya para wanita petualang pendaki gunung bisa melihat karakteristik seorang pria pendaki gunung dalam dunia percintaannya Yang terkadang bisa diadaptasikan saat berkegiatan pendaki gunung Kita akan melihatlah saat dia melakukan pendaki gunung karakter yang terlihat adalah menikmati setiap langkah dan tahapan perjalanan Seorang pria yang suka menyenangi atau punya hobi pendaki gunung tentunya akan menikmati setiap proses dan tahapan perjalanan Mulai dari tahap persiapan peralatan logistik dan perlengkapan lainnya Lalu melangkah dari pintu limba ke pos 1 Dari pos 1 lanjut ke pos 2 Lalu pos selanjutnya Di sini sahabat alam khususnya para wanita pendaki Bisa melihat bagaimana karakteristik seorang pria pendaki gunung dalam dunia percintaannya Diadaptasikan saat pendakian Tentunya Di dalam dunia percintaannya juga Dia akan menikmati setiap proses Dari mulai pendekatan dan seterusnya Saya uraikan lebih lengkap hubungannya dengan karakter Percintaan pria seorang pendaki gunung Iaitu Dia tentu sangat menikmati Dan membutuhkan proses Dalam tahap pendekatan Dengan seorang wanita Berawal dari kenalan Menjadi teman Naik ke tahap persahabatan Lalu Lanjut ke tahap pacaran Akhirnya mencapai hasil Hanya Apakah dia memilih menikah atau tidak Di tahap akhir seperti ini Tentunya kita juga menang Kalau jodoh Karakteristik berikutnya yang dimiliki seorang pria pendaki gunung Yang harus sahabat alam Khususnya wanita pendaki gunung Wanita petual yang ketahui adalah Umumnya pria pendaki gunung Memaknai setiap perjuangan Seorang pendaki gunung tentunya paham Akan makna dari sebuah perjuangan Untuk sebuah hasil yang indah Untuk dinikmati Dalam proses mencapai puncak Lalu menikmati keindahan alam penggunungan Tentunya dibutuhkan perjuangan Letih lelah di sepanjang perjalanan Hawa dingin yang menusuk sampai ke dalam tulang Atau harus memasak sendiri Selama dalam kegiatan pendaki gunung Seorang kegiatan yang juga paham Akan hal tersebut Bahwa yang ingin dinikmati Bukanlah hanya keindahan Dari puncak semata Tetapi juga menikmati Lalu memaknai setiap perjuangan Di saat melakukan pendakian Lantas dalam dunia percintanya seperti apa Dalam proses pendekatan atau pacaran Dia akan membuktikan bahwa dia Pantas bersamamu Lewat perjuangan yang panjang Layarnya seperti proses pendakian Trekking dari pos ke pos Sampai ke puncak Dia akan memaknai secara bertahap Semua perjuangan Untuk bisa mendapatkan Kamu Bukan secara instan Seperti para pria Seperti para pria kekinian Zaman sekarang Atau pria Zaman si Tindabaya Karakteristik berikutnya adalah Bersyukur setiap hasil Yang diperoleh Sebuah kepuasan yang tidak ternilai Seorang pendaki gunung Bisa mencapai puncak gunung Summit attack Setiap pendaki akan menunjukkan rasa syukur Ketika mencapai sebuah puncak gunung Dengan cara yang berbeda tentunya Dengan cara selebrasi Yang mungkin sudah diarencanakan Bahkan ada yang spontan Ada yang sujud Bersyukur Merenung lalu berdoa Atau dengan selebrasi Teriak gembira Dan seorang pendaki gunung Sejatinya tidak akan memaksakan diri Mencapai puncak gunung Karena pendaki itu harus Tahu diri atau paham Atas kemampuan dirinya sendiri Nah sekarang kita akan lihat Adaptasi seorang pendaki gunung pria Dalam kehidupan percintaannya Seorang pria pendaki gunung Setiap hasil yang dia peroleh Tentunya akan dia syukuri Baik itu jadian Atau tidak Menikah Atau hanya sebatas pacaran Karena dia sadar dan paham Jodoh ada di tangan Tuhan Minimal dia telah melakukan perjuangan Tahapan dari mulai pendekatan Sampai proses pacaran Dan dia seorang pria pendaki gunung Tidak akan memaksakan kehendaknya Ketika dia telah melakukan Setiap perjuangan Tahap demi tahap Dari sebelumnya Karakteristik berikutnya Dari seorang pria pendaki gunung Mendeklasikan cinta Kehidupan cinta seseorang Dengan lawan jenis Sangat berhubungan dengan Setiap aktivitas Dan Kesukaannya Atau hobi Orang tersebut Secara kesimpulan Pria yang menyukai kegiatan pendaki gunung Itu sangat menyukai Dan menentukan unsur pendekatan Sebelum dia mendeklasikan cintanya Kepada seorang wanita Yang diharapkannya Dia tidak akan menyukai hubungan Yang terjadi secara cepat atau instan Apalagi dijodohkan Dia akan berasumsi Memangnya Jurnia percintaan Untuk mewujudkan keinginan dia Mendekati seorang wanita pujaannya Bukan seperti sebuah proses Memasak mie instan Pria yang senang mendaki gunung Tidak akan merasa Wanita yang langsung menerima Dia itu mencintainya Jadi seorang pria yang Meneklasikan cintanya Lalu langsung diterima Pria penyakit gunung merasa Bahwa Dia akan merangkap Wanita itu Karena kemungkinan Kurang mencintainya Seorang pria penyakit gunung Lebih suka dengan proses perjuangan Maksudnya adalah Pada saat dia mendeklasikan cinta Mengucapkan cintanya kepada Wanita pujahannya Wanita yang diharapkannya Dikit penolakan pertama Dan itu disesuaikan dengan Selayatnya dia Mencintai wanita tersebut Yang juga membutuhkan proses Karena para pria pendaki gunung ini Adalah pejuang Dan mereka yakin Bahwa perempuan itu Layak untuk diperjuangkan Sama halnya Seperti perjuangan pendaki Mencapai puncak tertinggi Terakhir ini adalah Sebagai catatan Bukan sebuah karakteristik Tapi sebuah penjelasan Untuk mengingatkan Kepada para sahabat alam Yang menonton video materi ini Bahwa video materi ini Bukanlah berdasarkan teori Teori mutlak atau ilmiah Ini hanyalah sudut pandang Dari pemikiran saya Dan hasil riset pengalaman saya juga Untuk beberapa sahabat Yang senang mendaki gunung Dari wanita pendaki Dan pria pendak Dan sebagai anekdot Seorang wanita pendaki Atau wanita Yang tidak memiliki hobi mendaki gunung Akan mencari Dan memandang Karakteristik pria Seperti apa Terlalu ribet Kebanyakan wanita pendaki Atau yang tidak memiliki hobi Pendaki gunung Akan melihat Karakteristik cintanya Keperibadiannya Dan lain sebagainya Tetapi seorang pria pendaki gunung Hanya akan melihat Wanita yang didambahkan Wanita yang diperjuangkannya Dari hatinya Hanya Hampir semua pria pendaki gunung Bahkan tidak ada Satupun pria pendaki gunung Bisa melihat hati Seorang wanita yang diharapkannya Karena apa Karena terhalang Dua gunung kembar Maka dari itu Maka dari itu Fokus untuk melihat hati Akhirnya terhalang oleh Dua gunung kembar Lantas dia malah Fokus pada Dua gunung kembar Oke sahabat alam Terakhir itu hanya Buyonan Buat sahabat alam Yang baru bergabung Di Gap Channel Saya mengandung Hinggungan dan Solidaritasnya Dengan cara Bantu like Share kepada Sahabat alamnya Agar bermanfaat Dan jangan lupa Bantu subscribe Dan tekan loncengnya Agar sahabat alam Tidak tertinggal Di materi-materi berikutnya Lagi di Gap Channel Saya Adi Agusman Bersama Tigen Salam Kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!